Alhamdulillah 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 Asal beliau Beragama Katogi Dan kemudian berdoa Masa Ustaz 1980 Untuk lebih detail lagi Mari kita Dengarkan langsung dari Ustaz Sejarah sejauh Atau penduduk datang Ustaz Haji Insan Pada Ustaz Mari silahkan dengan segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak, Ibu, Ustadz, Ibu, 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 Ibu. Bapak, Ibu, 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 Ibu. Bapak, Ibu, 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 Ibu. Bapak, Ibu, 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 Ibu. Bapak, Ibu, 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 Kelas kan? Jelas Pertama sebagai konsultan Konsultan dalam arti khusus Kami menangani kasus-kasus yang berhubungan Antara Islam dan Kristus Contoh banyak orang yang suka menggina Melecehkan memujat Islam Memujat Muhammad dan Al-Quran Hal-hal seperti itu yang kami tangani Dan ya Alhamdulillah cukup banyak Para berbeda dikejaran Karena mereka memujat Al-Quran Bahkan rekamannya Para berbeda mengujat Al-Quran Ada modil itu Bisa juga Dari mana para berbeda mengujat Al-Quran Mereka ditangkap Kemudian disinjati kejaraan Dan menanggung kejaraan itu 41 kejaraan sekaligus Itu terjadi juga Tapi yang paling sering Kami menangani Mekan setiap hari itu Kasus-kasus pacaran beda Pacaran beda memang merupakan cukup banyak Kasus yang cukup lagi terjadi Dimana kalau tidak ditangani Tidak diantisipasi Banyak sekali akhbat Mekan yang sering Jadi sasaran Pemurhan Dan sebab itu Apabila ada yang Pada berbeda sekalian Punya kasus Seperti itu Mekan teman Saya lebih spesialisasi bidan itu Bagaimana cara cepat Memotarkan Bagaimana cara cepat Menunturkan Iman Kristian Bagaimana cara cepat Bagaimana cara cepat Menurut Islam Kemudian saya di KPUI Dan di Jawa Tawar Ke Depok Ada Pusdari Ada Biasa Pilkwalidail Dan juga Mekan gajian Kristolomi di Jakarta Kristolomi Indonesia Kadang-kadang Kembali ke luar negeri Dan Menurut Islam Selama-sama Masuk Islam Ada lebih kurang 40-45 Bumi Sanktunis Dan semua Saya ingat Bagaimana kita berkawalan Pemanjar Orang-orang Muslim Masuk Islam Namun Tapi Semuanya Sabaul 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 Kayaknya Tidak Beberapa judul Di depan Karena Perjuang Sabaul 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 dan ada juga VCD berbansai dengan berbagai pendeta kalau VCD masih ada cukup banyak saya di teman VCD saya tepat dengan berbagai pendeta dan sebanyakkan pendeta-pendeta pendeta rawang batang jadi ada VCD yang cukup menarik yang tepat dengan pendeta rawang batang dan bagaimana mengalahkan para pendeta dalam perdebatan itu bisa ditonton di VCD nah itulah saya kejar taruh kita di malam hari ini hadir sekali biasanya saya sendiri menahankan tema seperti ini tema-tema saya ini agak berbeda dengan tema para Gustafai ini sesuai dengan mantan-mantan saya yang mantan Kristen jadi tema-tema saya agak berbeda contoh samankah isalah-isalah atau mohon perang dengan Yesus dalam Injil mana yang bisa dipercaya akan kita ketahukan dengan Yesus mati itu menutus dosa Yesus dalam Kuran Muhammad dalam Bible ini antara ucapan selamat matang dan didul fitri kemarin didul fitri kita ingin mengucapkan selamat didul fitri bulan depan matang bagaimana kita tidak ucapkan salah tidak ucapkan salah ya kan serba-sala nah tapi solusinya bagaimana kemudian bagaimana mencoba berbagai ujata terhadap akurat bagaimana meyakini perang sebaik kita susah dengan ya bukti purkan bukan buatan Muhammad bukti informasi dan kritik purkan terhadap akibat benar ke islam ditengahkan dengan pedangkan menjaga terhadap akibat sepuluh aksat menikuti Yesus harus masuk islam karena orang pengikut orang kalau benar mereka betul-betul ingin menjadi pengikut Yesus yang benar dalam sesuatu harus masuk islam kemudian yang pada jambi musa-musa bisa menjawab pada yang dia mengajak musa-musa bisa menemukan siapa yang dikobarkan Ishak atau Ismail kemudian ada lagi yang dikulis Yesus siapa Yesus Tuhan atau Nabi nah ini yang saya bilang kita teman dengan pedagat patak di kerenja Kristen sekiranya kita berdua dengan pendeta untuk kita bisa mengalami pendeta bisa memutihkan kepada pendeta prosesnya Yesus itu Nabi bukan Tuhan habis ini ada yang bisa dikontong sama kan Tuhan-Tuhan Islam dan Tuhan-Tuhan Kristen sama dia baca Allah kita baca Allah dia alas kita alas tulisannya sama laha kemudian sama kan Nabi Nabi dalam pintu Tuhan di Allah kita di antara kita Ibrahim dia salam dia seperti apa bagaimana mana penaruhan yang waktu dan yang dalam Islam penjahat bagi apapun satu penjahat mengucap Tuhan bagaimana punya pertanyaan dengan pertanyaan dakwah yang jarang disampaikan tapi pahalanya sangat besar sekali apa itu itu mengajar orang mau muslim masyid mengajar orang mau muslim masyid itu pahalanya sangat besar tapi sangat sedikit orang yang berani yang sanggup dan mau mengamalkan dan melakukan tapi mengamalkan kita secara berlain penggulang menampurkan atas semua suci lain apakah semua agama sama semua agama berlain mengapa kita tidak digaburkan cara cepat melunturkan iman keusian mengenai ini panglabas yang menyebutkan demi tidak terhadu adalah persifatan Islam atau Kristen yang Islam kalau menutup kira-kira masalah saya bilang 9,9% pasti menurut masalah kita dengar ada orang Islam menurut maksud Yahudi dan orang orang Islam tahu tidak acaman belum tentu masjid orang Kristen menurut tidak ada belum tentu masjid semua kenapa karena Kristen itu banyak makanya di mana-mana gereja itu banyak ini ini 29 tema Bapak Ibu mau pilih yang mana sebutkan saja kita lihat Anton sama lagi ini boleh pilih satu atau dua tema bisa dikabung nomor 11 nomor 11 nomor 11 nomor 11 nomor 11 menurut hadirin sekalian sama ke isa dalam menurut sama sama tidak tidak sama tidak tidak kalau isa dan yesus dalam isa dan yesus tidak sama berarti berarti bukan kita suci yang sempurna ya kan masa ada seorang bernama yesus di imani miliar manusia salah seorang nabi mengkonversi sepanjang zaman Quran tidak tercerita ya kan tapi ketinggalan Quran begitu bahkan ya kemelung agama yang mengimani yesus lebih banyak dan praktik saat Quran melewarkan padahal Quran kita tercuti paling sempurna menurut orang kristen yesus itu kurma betul kan kata orang kisah yesus kurma percaya tidak di mana kita tahu dan kurma menurut orang kristen yesus masih salib betul kan percaya tidak di mana kita tahu dan kurma Quran menganggarkan bukan kisah yang mereka salibkan dari orang yang diselamat kenapa untuk membantai yesus di amati di salib percaya di salib surat 4 surat kisah yang selalu di pembantai yang di salib percaya di salib di salib dari isa di yesus menurut al-Quran Allah berfirman berfirman Allah atau Allah Sibun Maria sungguh telangkah berfirman orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Putra Maria siapakah menjadikan Al-Masih Putra Maria itu sebagai Tuhan atau Allah orang Kristen Yesus ya kan adalah dia dimasuk Al-Masih Putra Maria yang Tuhan akan dibikin Allah ya itu maksudnya Yesus ya itu Tuhan karena orang Kristen jadi Al-Masih itu maksudnya itu ya Yesus kalau kita mau di kemana ya kan baik bergali nomor 1 saya sekilas saja ya nomor 1 karena ada yang minta juga nomor 1 tadi kita coba sebut semangat Yesus dan peranian Yesus dalam Alkitab bisa sekali terbaca mana kita lihat dia ada bukunya Yesus dan Nabi yang mengatakan sama alasannya adalah menurut Injilat yang diberikan Bunda Maria atau Siti Maria Yesus Injilat orang sama-sama dengarkan Yesus lahir tanpa hubungan cuman istri menurut menurut Injilat yang diberikan diberikan kepada Yesus dari Injil Islam dan Yesus sepakat Yesus orang suci uman Islam dan sepakat Yesus itu orang masyarakat sama juga Islam dan Yesus mengakui Yesus orang Yahudi dan Injil dan mengakui Yesus itu banyak Atau Nabi Sampai yang kucisa Nah ini alasan orang yang mengatakan Yesus itu sama dan orang yang mengatakan Yesus dan Yesus tidak sama mereka itu punya alasan ya pertama Nabi Saddam Kurat tidak sama dengan Yesus dalam Injil kalau sama harus percaya Nabi sama Dinsil ya kan kalau saja harus percaya Nabi sama di menurut dosa kalau sama kita harus percaya Nabi Isa sama Allah kalau sama kita harus percaya Nabi Isa adalah Tuhan kalau sama kita harus percaya atau mengakui Nabi Isa adalah jurus selamat untuk semua manusia parahal Al-Qur'an membantah bahkan bukti lain dikatakan apa di dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun nama tertulis nama Yesus yang ada Isa Al-Qur'an apakah karena di dalam Al-Qur'an tidak ada nama Isa apa tidak ada nama Yesus lalu kesimpulannya Yesus bukan Isa atau Al-Masih saya tidak bawa tadi ketinggalan saya membela Al-Qur'an saya punya Al-Qur'an tidak ada nama Yesus semua Isa Al-Masih ada tahun kita tahun 29 seluruh nama Yesus tidak ada Isa atau juga saya punya Al-Qur'an tidak ada nama Isa Jesus ada Al-Qur'an berasa Inggris dia tidak pakai Isa orang disebut Jesus dan ada Al-Qur'an tidak ada Yesus nama Isa baik ini alasan orang yang ada Yesus tidak salah nah kalau di dalam Al-Qur'an tidak ada nama Yesus yang ada Isa terus kesimpulannya Isa bukan Yesus untuk menjadi pertanyaan sama sama ini Ibrahim dengan Abraham Lut dengan Lot Sulaiman dengan Sadat saran-sarai ajar-hagar pada dasarnya sama kena perbedaan bahasa Yesus dan Nabi Isa jawaban yang tepat menurut saya dikenang-kenang serupa tapi tidak sama orang yang berbeda persepsi berbeda dalam imani mereka meyakini Yesus Tuhan mereka meyakini dia anak Tuhan kita mengatakan sebagainya berbeda nakap berbeda dari setulah maka tugas kita mengurus bagaimana kita menawarkan kepada mereka bahwa yang tertulis di Al-Quran itulah yang betul namanya itu tidak sekitar baik Yesus dalam bahasa Ibrahim disebut Yehoshua Yesus dalam bahasa Siria Yesus 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 dalam bahasa Inggris Jesus orang Indonesia bilang apa Yesus Yesus dalam bahasa Krika ke Yunani Yesus Yesus orang Arab bilang apa Yesus kita lihat nama-nama orang dari tempat di dalam Alkitab umumnya menggunakan berakhiran Us dan lihat contoh Yesus Kristus Alexius Andor Nius Bensaslaut Darius Sius Justus Paulus Matius Matius Nicodemus Erasmus Titus yang ada Titus Canisius Caterpiscos Martinus Tarsus Enricus Yunus Francisco Severius Pilipus Bartoneus Ephesus Cyprus yang ada Spritus Bahkan kita lihat nama-nama planet Venus Saturnus Uranus Neptunus Sagittarius Mercurus Coba Us ini kita tutup Terbaca Yesus Yesus Orang Arab bilang Isa Isa Jadi kita lihat Isa dan Yesus itu juga berbeda Berbeda Persepsi Kita lihat Contoh ini Dalam surat Tataubah dikatakan Orang-orang Yahudi berkata Uzeh Putra Allah Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih 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 Siapakah yang menjadikan Al-Masih ini sebagai Putra anak Tuhan Orang Kristen Coba lihat Yesus Ya kan Kita lihat Coba Al-Masih Banyaknya Sama juga Ini ada Jadi Pertanyaannya Jika Nabi Isa Bukan Yesus Lalu Kepada Siapa Er-Masih Kurna Tadi Ditujukan Kalau Bukan Ditujukan Kepada Yesus Yang Disebar Dituhankan Dan Menjadikan Berlipas Oleh Kepada Berlipas Lalu Pada Siapa Er-Masih Bagaimana Kita berdoa Melayak Tidukan Kepada Mereka Bahwa Yesus Bukan Tuhan Bukan Allah Tidak Menjadi Sayang Tidak Menjadi Dan lain-lain Jika Yesus Dan Yesus Adalah Jika Yesus Bukan Isa Yang Diinformasikan Pada Alku Bagaimana Kita Mereka Semua Informasi Dalam Alku Alku Adalah Benar Jika Yesus Dan Yesus Adalah Terimak Yang Berbeda Jadi Yesus Dan Isa Pada Dasarnya Serupa Tapi Berbeda Persepsi Berbeda Dalam Imani Tugas Kita Bagaimana Kita Mata Kepada Mereka Bahwa Yang Tertus Di Pertanyaan Itulah Yang Dengan Baik Itu Sekedar Pemuktian Bisa Dan Yesus Pada Rasanya Serupa Tapi Tidak Sama Tadi 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 Nomor 11 Ini Oke Nomor 11 Tadi Nomor 11 Baik Tadi 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 pasti masuk kristal kan tapi orang kristal kalian tidak ada belum tentu masuk kristal kenapa? karena kristal itu banyak yang heran ada di mana-mana gereja banyak walaupun depan rumahnya ada gereja kalau bukan seks dia tidak akan dimasukin tidak akan ada di kristal walaupun jauhnya naik dia akan masuk cari gereja gereja dia nah Indonesia itu ada ratusan seksa kristal untuk menentukan seksa kristal itu kita lihat dari nama gereja kenapa? nama gereja itu merupakan aliran dia akan masuk ke gereja sesuai dengan nama gereja itu kita lihat ini di bekasi bekasi ini kan kimpiran jakarta dari gereja jadi orang kristal ini HKBP muria kristal protesta jadi yang masuk ke gereja itu orang patak semua ini gereja HKBP dan jadi orang ini HKBP jadi mereka akan masuk ke gereja sesuai dengan nama gereja ini oh sudah penuh disini tidak disana tidak bakalan ini kan dia pulang tidak bakalan sudah penuh disini dia masuk ke ini ibadah dari sabat sabat ya kan dan sesama kristal ini selalu memutatkan ya bagaimana gereja ini berkotba kotba berat-at-at-at-at-at-at karena caranya meyakinkan supaya jemat gereja ini tidak si Jadi bagaimana kerennya bisa tidak kesan? Jadi antar semua orang kita selalu mengaruhi Oleh sebab itu saya bilang orang-orang kalau memutar pindah agama, meletak masing-masing selama semuanya Karena masih berputar antar sesama Kristen Dulu Advent sekarang jadi Katolik Dulu Katolik tidak perlu kestan Dulu Advent sudah disangkan jadi saksi Jehova dan sebagainya Membuktikan kepada kita, tidak semua orang Islam tidak ada Islam Tapi Islam, orang Islam kalau bina agama hampir asli semua masuk ke Islam Kalau ada yang masuk Yahudi muda hingga pengputus itu bisa ikut dengan jari mungkin sedikit tanya beberapa dua tiga orang Dan ini sangat berbeda dengan kita membuat Islam Kita kalau ibadah, ketemu masjid, masuk aja Tidak usah kita lihat, oh ini masing-masing, tidak perlu, masuk aja Sama kan? Tapi kalau dikasih tidak bisa Ketika mereka memasukkan dan dilihat itu namanya saja itu Kalau aku nunggu sini pindah ke sana, tidak akan terjadi Itu dengan dia penganggungnya Dan kita lihat ya Di kristal ini, kalau di sini pindah ke sana Itu dianggap sudah pindah, sudah keluar Harus dibaptis lagi Tidak perlu, tidak perlu Nah kalau kita kan tidak gitu Oh dulu Dulu ya enkul, sekarang jadi Muhammadiyah Itu tidak perlu 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 masuk ke sini, masuk ke sini maka yang jelas, tidak ada satu pun yang akan dimasukin oleh Yesus, kenapa? karena seumur hidup Yesus tidak pernah beragama Kristen tidak pernah seumur hidup Yesus beragama, agama Kristen itu agama yang dibuat oleh Paulus Yesus tidak pernah tahu agamanya disebut Kristen, kenapa? karena Kristen itu muncul, setiap lama setelah Yesus mati, baru ada agama Kristen dan yang menamakan Kristen itu Paulus Yesus tersebut ke dunia pasti dia akan masuk ke masjid dia akan masuk ke masjid kenapa? karena dia pasti akan dengan Islam, karena di dalam Al-Quran Yesus sendiri memiliki saksian ya di surat as-sof kan Yesus sendiri memiliki saksian bahwa sebaiknya dia akan datang surat rasul ternama Ahmad atau yang Yesus keturun ke dunia, pasti tidak masuk ke masjid namun dia akan masuk ke dalam gereja ini nah baik-baik tadi ada yang minta nomor 10 eh nomor 11 ya nomor 11 ya jadi agama yang penting dia bergiman kepada Nabi Musa dan kita tapi mereka tidak pernah tapi mereka tidak pernah mau bergiman kepada Yesus dan kita Al-Quran kalau Islam kalian bergiman kepada Nabi Musa dan Muhammad kenapa? karena dalam Islam kita harus bergiman kepada semua kitab yang tersebutnya bergiman kepada semua Nabi semua Rasul nah pada sebab itu kesimpulannya Islam agama yang sempurna ya kan? karena kita tidak membeda-bedakan dan tidak membeda-bedakan karena karena Islam kita tidak boleh membeda-bedakan semua namanya kita yang kini baik di lapangan di lapangan cuma ada dua kebanyakan hanya ada dua pilihan ya mas Islam atau Kristen orang Kristen saat berusaha bagaimana kita supaya bagaimana mereka berusaha bagaimana mengkristalkan kita untuk Islam nah kita juga mestinya begitu bagaimana kita juga berdoa yakinkan mereka bahwa Islam itu benar supaya mereka masuk ke Islam nah kalau kita diajak masuk ke Kristen kita ajak juga mereka masuk ke Islam kenapa? katakan kepada mereka kalau mereka masuk ke Islam adakan ada beberapa keuntungan pertama jadi berikut bagi Muhammad kedua tidak meninggalkan Yesus bahkan menjadi benar-benar Yesus yang sesungguhnya kenapa orang Kristen selalu berat untuk menurut Islam karena mereka merasa apa kuara meninggalkan Yesus